Mas Irgi di Nikita Kepo itu ada namanya Nikita Challenge, jadi adegan dilepus milenial itu harus diulang dan Nikita merani jadi adiknya Mas Irgi. Im, gue di rumah. Lo lagi di mana? Eh, Poppy gimana? Hah, gue belum ketemu sama Poppy. Kangen juga gue sama Poppy. Aduh, udah gantian dong yang teleponmu dulu. Adik gue ini ribut banget, suaranya kenceng banget lagi. Gantian, aku kan juga pengen telepon. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Jangan berisi dulu. Ini aku lagi ngomong. Tapi kan aku juga mau. Jangan dong. Mas Irgi, ini ada artikel lagi. Perubahan penampilan Igrif Fahrezi dari lupus milenial hingga presenter. Nah tuh, kenapa Mas Irgi perubahan? Sebenarnya kalau perubahan penampilan kan berdasarkan ini aja kali ya program. Umur bukan sih? Enggak dulu. Tapi ini umur udah berumur tapi masih oke gayanya. Sepatunya oke. Enggak, kalau casual itu memang gaya aku. Maksudnya aku dari dulu. Nih, prinsip aku dari dulu. Pertanyaan kamu替in asli거� Walaupun misalnya mau nikah sekalipun gitu ya, aku tuh udah punya prinsip aku gak mau ngerubah gaya. Dalam arti gini, aku suka pake celah pendek, aku suka pake sepatu catch, pake baju casual gitu. Nah, menurut aku dewasa itu bukan dari penampilan, tapi dari cara berpikir. Setuju. Makanya banyak orang yang bilang, Gih kayaknya lo gak berubah-berubah ya. Sebenernya sih berubah, cuman mungkin gaya aku ya begini gitu loh. Ya, sangat bener. Eh udah kayak gitu aja keren kok, aku suka kok gayanya. Ya, simpel-simpel aja gitu kan. Jadi gak mahal. Iya bener. Ngomong-ngomong, enakan jadi pemain sinetron atau presenter? Ini dia ini. Sebenernya kalo bilang enak, dua-duanya enak. Cuman kalo waktu dulu, aku tahun 2004, itu tuh main sinetron, masuk ke dunia hosting. Nah, disitu tuh ada perubahan, banyak perubahan. Perubahan apa namanya, jadinya profesinya berubah lah gitu. Karena orang ngeliat kok image aku berubah jadi ke presenter. Terus udah gitu gak lama kemudian, tahun 2005-nya aku tuh nikah. Nah, selama waktu aku lagi nge-host itu tuh, banyak tawaran kan lebih ke hosting, bukan ke sinetron. Nah, disitulah aku ngerasain, oh ternyata kalo dari segi waktu. Memang ideal banget nih kalo untuk orang udah berkeluarga di program-program yang, apa namanya, hosting lah gitu. Mas Igi, ini ada Nikita Challenge. Ya, jadi Niki akan menantang Mas Igi ini menjadi presenter gosip. Yang gosipin tentang Nikita Mirzani, yang selalu gagal dalam percintaan. Aduh... Oke, jadi pemirsa, kabar hot kali ini adalah mengenai Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sudah berkeluarga, tapi sayangnya di pernikahan yang pertama gagal. Nah, akhirnya Niki bisa bertemu lagi dengan kekasih barunya, tapi di pernikahan yang kedua ini, Niki juga gagal. Tapi ternyata, Niki tidak patah semangat, karena Niki mendapatkan kekasih yang ketiga. Dan, Niki akhirnya mendapatkan buah hatinya juga dari kekasihnya yang baru. Dan di pernikahan yang ketiga, ternyata Niki... Gagal juga. Hahaha, aku gak mau. Hahaha, tapi gak apa-apa ya. Itu kan namanya perjalanan hidup. Aku secara pribadi tetap mendoakan sebagai teman, supaya Niki ini hidupnya tenang, senang. Dan mudah-mudahan kalau memang ada jodohnya lagi, bisa nikah lagi. Benar, tapi kalau aku mah cerai nikah lagi, cerai nikah lagi mah gak jadi masalah. Gak jadi masalah ya? Oh iya, oke. Namanya kita kan gak pernah tahu kan jodoh kayak gimana ya kan. Benar, benar, benar. Cuman masih gaya aja dipaksain nikah kelapa. Eh kalau belum, enggak. Hahaha, aku gak dipaksain. Oh enggak ya, cinta sama tu cinta. Ya cinta, cinta. Kenapa tau sih udah? Aku kalau misalnya nikah dari tahun 2005 sampai sekarang nih, 2020. Cuman kalau sama-samanya aku tuh, sebelum nikah itu pacaran 7 tahun. Oh enggak, udah lama banget ya. Jadi tanda nya dari tahun berapa tuh, 98 kali ya. Udah tuh gak pernah ganti-ganti. Oh, pukur dulu, pukur dulu. Oh ya Allah lagi dong. Mau tahu kan berapa kali masih ingin ganti-ganti. Makanya tetap bantengin nikah kepo ya. Jangan kemana-mana, nikah kepo. Kepo banget!